Intro Hai Paises, selamat datang kembali di channel ini Semoga saya selalu, kali ini saya reading energy full moon in Aries Di house kedua Paises ya Terjadi tanggal 29 September Energi ini bisa dirasakan Paises sejak April 2023 hingga 29 September Jadi kurang lebih 6 bulan ya teman-teman Apa yang terselesaikan oleh Paises pada full moon ini Apa yang terselesaikan oleh Paises 6 of pentacles 5 of wands 2 world Wow, ada penyelesaian ya King of pentacles 9 of pentacles 10 of pentacles 9 of cups Will of fortune The full Justice Dan ada 3 of pentacles ya Aquarius Full moon terjadi di house kedua Di sini ada king of pentacles ya Sepertinya 6 bulan ke depan Oh iya, ini adalah energi bacaan sejak bulan April sampai September ini ya teman-teman Kita lanjut ya Kita lanjut ya King of pentacles ya Ini adalah energi Aquarius Dimana Aquarius memanajemen keuangannya sendiri Mengendalikan keuangannya sendiri Dan ada kestabilan di area pekerjaan dan juga pendapatan keuangan ya Namun selama 6 bulan ini Belakangan ini ya sejak April 2023 sampai September Ada banyak pengeluaran dan pembiayaan ya Pisces juga rajin banget berderma Membantu Orang lain Baik itu secara materi Ataupun sharing Komunikasi Saran dan pendapat ya Dan ya 6 bulan belakangan ini Pisces itu menanam banyak kebaikan di dalam kehidupannya Yang Secara otomatis langsung terbalaskan ya Karena di sini ada 10 of pentacles Langsung terbalaskan Kebaikan-kebaikan dharma yang ditanamkan oleh Pisces Dalam 6 bulan itu juga Nah di alam bawah sadar Pisces Sepertinya ada doa Ada permohonan Yang dilakukan oleh Pisces Maka Karena Pisces menginginkan Doa ataupun harapan Pisces ini terkabul Maka Hajatnya adalah Pisces Berderma Atau Membantu orang Atau melakukan sesuatu di sini ya Atau Berbuat kebaikan ya Yang ada di pikiran Pisces adalah Ada masalah yang Pisces Doakan Semoga bisa selesai dalam 6 bulan ini Ya Namun rintangannya adalah 5 of wands ya Pisces mengalami banyak penolakan Pisces pengennya Ada perdamaian Ada penyelesaian masalah dengan cara baik-baik Tapi pihak Lawan dari Pisces Sepertinya menolak Tawaran kebaikan dari Pisces Menolak perdamaian dari Pisces Ya Namun karena kebaikan Pisces ini Dengan doa-doanya Kemudian dengan dharma yang ditanamkan oleh Pisces Membantu orang-orang yang membutuhkan Di sini Pisces mendapatkan harapan baik Sepertinya adanya perputaran roda takdir ya Ada harapan Pisces yang terpenuhi Selama 6 bulan ini Terkabul doanya Pisces ya Dan well fortune Roda takdir berputar Berubah ya Sesuatu yang berubah yang tidak disangka-sangka nih Pisces Sehingga Dengan takdir baru ini Dari pilihan nasib yang Baru yang dipilih oleh Pisces Pisces menjalani Lembaran baru kehidupan Ada new life Selama 6 bulan ini Dan new life ini Mengarah kepada Keluarga Ya ten of pentacles Ada rezeki besar yang Pisces dapatkan Dan ada juga kepastian hukum Yang Pisces dapatkan Ada status baru yang Pisces dapatkan Ini bisa saja Pisces Mendapatkan Gelar Atau mendapatkan status yang jelas di dalam rumah tangga Atau di dalam lingkungan pekerjaan Ataupun karir ya Ada juga aset yang bertambah Atau jika ada masalah Wasiat ataupun warisan Ini terselesaikan dan dimenangkan oleh Pisces ya Pisces mendapatkan Warisan Ataupun mendapatkan wasiat Mendapatkan harta Property ya Dan kartu jasis ini melambangkan Memang Adanya masalah yang belum selesai juga Misalnya masalah dokumen Ataupun masalah penyerahannya Tapi Di full moon ini Pisces sudah melihat Titik terang Hanya tinggal menunggu saja Menunggu penyelesaian dari Dokumennya Namun terkait tentang kepastiannya Sudah Sudah Pisces dapatkan ini Inti energinya Ada Tree of Pentacles Ada komunikasi dan negosiasi Yang berhasil Selamat 6 bulan ini Wow selamat ya Pisces Ini energinya bagus banget Inilah bukti bahwa Kebaikan itu Walaupun kita berbuat Kebaikan di tempat yang berbeda Kita mungkin tidak akan Mendapatkan kebaikan Dari tempat itu Tapi Kita bisa mendapatkan Kebaikan dari tempat-tempat Yang berbeda Ini bagus Energinya Adanya Welong Fortune Disini ada takdir Yang berubah Knight of Cups Ada Harapan kamu yang terjadi Pisces Oke kita lihat Pesan untuk Pisces Pada Full moon ini Pesan dari universe Pesan untuk Pisces Satu kartu saja Yang paling atas Oke 43 Ini Tersihir Pisces Perhatikan dan Waspadai gambar Atau tanda Yang kamu terima Dalam Fisik Atau spiritual Segala sesuatu Yang kamu temui Adalah manifestasi Dari niat sadar Dan tidak sadar Wow Benar kan ya Jadi apapun Yang kamu dapatkan Pisces Pada periodik 6 bulan ini Itu adalah manifestasi Dari apa yang kamu tanam Baik yang kamu tanam Maka baik yang akan kamu dapatkan Tidak baik yang kamu tanam Maka tidak baik yang kamu dapatkan Oke Artinya Keuntungan dan keberuntungan Yang kamu dapatkan Dalam 6 bulan ini Bukan tanpa alasan Tapi memang Karena kamunya Yang menanam kebaikan Entah itu dari masa lalu Sebelum bulan April Atau memang Di dalam bulan April ini Kamu penuh dengan Permohonan Doa Serta upaya Ada koneksi Dan ada kegiatan Kegiatan spiritual Yang kamu lakukan Misalnya Ibadah Kamu kencengin Doa kamu Atau memang Zikir kamu Kamu tingkatkan Dan juga Hal-hal lain Dalam Sosial kamu Kamu tingkatkan Membantu orang-orang Yang membutuhkan Sehingga Alam bersimpati Dan mengabulkan Permohonan kamu Dari alam bawah sadar Kamu ini Ya mungkin Permohonan kamu ini Tidak ada orang yang tahu Hanya kamu yang tahu Tapi Dalam diam Kamu terus berdoa Terus berharap Dan Wow ini terkabulnya Doa-doa kamu Selamat ya Paises Bagi teman-teman Paises yang belum Pada periode ini Mudah-mudahan Ada suatu saat Teman-teman berada Pada situasi ini Oke Paises Saya pikir cukup Sampai disini Semoga bacaan ini Bermanfaat Jangan lupa Di like, komen, share Untuk personal Reading berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi video ini Untuk Menonton video eksklusif Teman-teman Silahkan join membership dulu Ada tombol bergabung Di samping foto profile channel ini Klik dan ikuti petunjuknya Sampai ketemu di video berikutnya Ya Paises Bye-bye